Masakan atau kuliner di Jumarang itu sangat besar ya, sangat puas ya, karena dari Jawa kan di channel Jamba banyak makanan dari Padangbut juga ada, bahwa kan Jawa tradisional di Jumarang itu sangat luar, cuma yang dibutuhkan itu adalah makanan-makanan luar yang diintrodisi lagi ke Jumarang tanpa harus menghilangkan tradisional itu supaya kita lebih open-minded dan juga kita mengerti tentang kita rasai dan juga explore lebih lah maksudnya. Pesan untuk masakan semarang, misalkan semarang kan terkenal di Jumarang, ya apa pesan dari Jumarang? Kesanya, mempertahankan pasti mempertahankan, itu lagi mempertahankan makanan-makanan tradisional, ya kita kalau bisa memperluas juga knowledge kita, jangan terlalu konservatif, supaya lebih modern, supaya orang luar pun juga bisa tahu, hidangan semarang apa, Jawa apa, Jakarta kan udah, tapi kan Jakarta sekarang jadi kembalikan, jadi terlalu banyak modern, ya banyak ini. Nah kalau misalkan luar, kalau misalkan kita bisa pertahankan itu ya di Semarang, itu lebih baik. Tips memasak di mana? Tips memasak ya, memasak. Tips simbol aja untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Selalu cicipi hidangan dan juga memasak, kita harus masak dengan hati juga maksudnya. Karena memasak bukan cuma kita, cuma sekedar masak, ya apa yang ada di piring dan dimakan kenyang, ya. Kalau misalkan dimasak, masakan itu dari proses daging sendiri, dari apa ya, pertanak, menerangkannya dari kecil, sampai dewasa, terus disembeli, kemudian penyembelian datang ke suplier, suplier ke kita, itu kan bukan cuma satu orang, itu kan prosesnya banyak. Jadi kalau misalkan itu sayang, kalau misalkan daging atau suatu sayuran yang kita nggak simpen dengan benar, atau kita nggak proses dengan benar, akhirnya kesampah. Jadi semua proses itu kehidupan itu nggak ada artinya. Jadi have more thought. Jadi benar-benar harus memperhatikan dari proses bahannya. Supaya kalau misalkan kita masak pakai WhatsApp dengan benar, kita eksekusi dengan benar, dan juga kita percaya dengan makanan kita, dan enak, bisa dinikmati dengan orang. Jadi semua proses dari ikan dulu itu berapa tahun, sampai berapa tahun, itu semua nggak waste gitu. Kesan, sekarang kesan. Kesan semarang, wang. It's crazy. Mau, mau, mencoba masakan semarang atau? Wah kemarin saya baru dua hari ya di sini. Ini hari kedua, kemarin malam sampai saya dikasih. Coba apa itu? Saya coba ayam penyet, saya coba nasi ayam, Mbak Mijowo, kue Bandung, terus rambukis. Wah banyak itu sampai kenyang. Kesannya sangat kuas. Dan juga, the food, Indonesian food, makanan Indonesia di sini lebih, jauh lebih enak daripada Jakarta. Oh, really? Dan apa namanya? Tradisionalnya. Makanan tradisional masih kan tahu juga rasanya. Itu yang, dan juga kotanya pun, orang-orangnya pun sangat ramah. Terima kasih, semua. Terima kasih, semua. Terima kasih, semua. Terima kasih, semua. Terima kasih, semua.